Banyak orang menganggap kematian itu adalah sesuatu hal yang harus ditangisi. Namun bagi kami, kematian itu adalah cara untuk kembali yang seharusnya kita rayakan. Hai, saya Fajar. Saya CEO dari Yellow Flag Company. Ya, kasihan ini. Sekeluarga meninggal tabrakan. Untuk saya, bahan adalah hal yang sangat penting. Mana mungkin kematian keluarga kelas bawah kita samakan dengan kematian keluarga kelas atas. Bu, beli kertas yang biasa ya, Bu? Yang gue taruh meninggal, pokoknya banyak kok di sini. Yang bagus, Bu. Jadi, kita tuh masih tetap ada model yang basic ya, untuk yang kurang mampu ya, yang kayak gini. Harganya juga masih murah, lumayan murah. Alhamdulillah, selama Corona ini, mas Maha Fajar tadi kan sering kesini ya, Mas. Tapi ya saya kasihan juga sih, banyak meninggal gara-gara Corona. Tapi Alhamdulillah, dapat saja gila. Kalau ngecek kertas tuh biasanya gini. Nah, pertama, lo lihat ya. Ini kan gak tembus pandangnya. Tapi itu juga waterproof. Kita kan kalau hujan gitu harus kita tahan ya. Puh, nih, lihat. Gak tembus, gak tembus. Ya, ini jadi toko kain langganan gue ya. Jadi, kalau misalnya gue mau cari kain-kain untuk klien-klien yang kelas atas dan premium, gue biasanya nyari kain kuning tuh ke sini. Yuk. Jadi, ini memang kalau untuk klien-klien yang premium, kelas atas. Nah, kita juga kasih bahannya premium dan desainnya juga premium. Ini kalau kita bisa lihatnya halus banget ya. Ini yang shining gini. Gersi Korea. Oh, ya, ini untuk kain-kain kipop nih. Kalau mereka biasanya nonton konser terus meninggal, ya biasanya kita kasihin ini buat mereka ya. Gugurus kain tuh gak bisa sembarangan ya. Jadi, kayak lo harus ngurus kayak lo ngurus bayi gitu. Gue tuh harus kayak, ya kadang lo gini. Lo kadang lo dengerin apa? Kain tuh kayak bisa bicara sebenarnya. Men-desain bendera kuning untuk keluarga yang ditinggalkan sebenarnya ada hal yang sangat sulit ya. Apalagi kita harus presentasi di depan keluarga yang sedang berduka. Itu adalah hal yang sangat sulit. Saya turut berduka nih, Bu ya. Saya boleh duduk situ, Bu ya. Permisi, 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 permisi. Tapi untuk mengapresiasi jenazah, saya kira gak ada salahnya ya. Jadi gini, Bu. Sebenarnya saya datang itu karena ingin ini. Menawarkan jasa saya untuk mendesain bendera kuning. Saya lihat sih di depan rumah Ibu. Sepertinya belum ada dipasang bendera kuning ya. Ini coba boleh dilihat nih, Bu ya. Ini jenis-jenis kainnya. Ini coba, Bu. Ibu pegang dulu jenis kainnya ini. Nah, ini. Kita bisa lihat ini ya, Bu ya. Ini ada referensi. Nanti desainnya bisa kayak gini nih. Bisa seperti ini. Bagus sekali, Bu. Bisa hubungannya saya kalau langsung tertarik. Saya bisa langsung buatkan. Malam ini juga bisa langsung jadi nih, Bu. Gimana, gimana. Tertarik, Bu. Ya, Love Like Company itu tentu saja gak akan terwujud tanpa kehadiran Opa ya. Jadi, di zaman penjajahan dulu. Waktu teman-teman Opa itu perang. Opa itu kebagian tugas untuk membawa berita kematian. Nah, Opa memikirkan cara yang paling mudah untuk orang mengetahui tentang kabar kematian adalah dengan tanda. Dan tanda itu adalah bendera kuning. Lewat Opa, saya kembali belajar pentingnya untuk selalu bersiap dan berpikir kembali. Tentang kematian yang bisa datang kapan saja. Maka dari itu, bendera kuning ini adalah hal yang penting lah di keluarga kami. Mencari ide dan bandstorming adalah step favorit kami di sini. Nah, Pak. Saya punya ide, Pak. Karena kepuasan pelanggan dan uniqueness adalah tujuan akhir kami. Situasi saat ini, Pak. Pandemi Corona. Tidak semua desain kami kita desain rumit ya. Ada beberapa yang kita desain simple tapi poetik. Dan karena Corona bikin virus juga, Kan bisa poetik kayak gini. Seringkali konsumen tuh gak ngerti apa yang mereka butuhkan. Jadi biasanya kita dan tim desain itu akan bikin sample dulu. Contohnya, nah ini. Ini contoh desain ya. Yang termasuk yang paling sukses. Jadi kita datang ke salah satu konsumen, Terus kita bikinin ini. Nah, ini mereka senang sekali. Karena ternyata pas sekali dengan kematian anjing mereka ya. Nah, ini sih cukup sedih sih ceritanya. Jadi memang tentang cintaan yang tidak direstu ya oleh orang tua ya. Sekarang sih kita masih proses ya. Masih mendesain lagi dengan beberapa klien lagi. Kita akan masih mencari-cari lagi teman-teman yang mau meninggal, yang kritis. Nah, sekarang kita udah ada di rooftop kantor gue ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini tuh desain paling baru untuk klien terbaru kita ya. Jadi ceritanya tuh, Ini anaknya yang pesen. Jadi ibunya tuh dalam masa kritis ya. Jadi anak-anaknya tuh kayak berinisiatif untuk memberikan persembahan terakhir gitu lah. Benda rakuning untuk ibunya. Nah, ini desain kita. Cinta bunda, misalnya ya. Kita dilihat. Ini kita bisa lihat detil ininya ya. Detil desainnya. Bagaimana ini wajah ibunya nih. Jadi, sekali lagi kalau untuk kalian yang dalam masa kritis, atau mungkin teman-teman kalian, keluarga kalian yang akan mau meninggal, terus ingin mempunyai desain bendera kuning yang menarik, bisa hubungi kami saja langsung. Terima kasih sudah menonton.